Halo semuanya, selamat datang di channelnya Plastik MotoVlog Kali ini Plastik MotoVlog berkesempatan untuk review track baru Review track baru di Polresta Kedungalang Bogor Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Santi Marintan Kepada Ibu Ipto Santi Marintan atas diizinkannya mereview track baru Yang dari lintasan berubah menjadi sirkuit Yang dulunya ada angka 8, sekarang menjadi letter S Dan lebih mudah ya Oke, kita langsung aja ya Pertama startnya dari sini Nanti kita lurus Kemudian setelah lurus akan ada belokan di sebelah ini Jadi kita lurus dulu Nah, untuk kecepatan konstan aja ya Jangan terlalu kenceng-kenceng Standar aja ya Terus pas di sini nih, ini ada rambu-rambu rem Jadi kalian harus di sini berhenti rem dan stop ya Dan di sini kaki boleh diturunkan Kemudian lanjut lagi start Nah, setelah selanjutnya Kalian akan menemukan rintangan letter S Nah, di sini sebisa mungkin jangan sampai kakinya turun Nah, setelah itu lurus Nah, di sana Di ujung Ini Nanti ada rambu-rambu rem Tinggal pilih aja ya Kalau biasanya ada instruksinya Minta ke kiri-kiri Kalau minta ke kanan-ke kanan kayak gitu Jadi lebih mudah sih ya Oke, lanjut aja Kita diberi motor Suruh pilih Tapi kayaknya gue mau milih vario dia Oke Oke, untuk mulai startnya dari arah sini Spinnya jangan lupa Kuncinya guys Kalian tenang dan jangan ragu-ragu Kemarin yang gue lihat itu Banyak yang gagal karena dia Tidak tenang ya Jadi di sini Santai aja Oke, di sini rem Stop Komino lanjut start Nah, kalian boleh pilih Rem ya Pelan-pelan Mau ke kiri atau kanan Kalau ke kiri Lanjut ke kiri Kayak gitu Oke Berhasil Kita coba sekali lagi Tapi emang Motornya agak berat ya Kalau yang gak biasa gitu Apalagi bukan pegangannya gitu Kita coba sekali lagi ya Dengan kecepatan agak tinggi Stop Lanjut Stop Seperti itu guys Oke guys Review pertama Tadi kita coba pakai vario dari kepolisian Yang kedua Yang kedua kita review pakai motor sendiri Bedanya apa sih Kalau pakai motor sendiri gitu Soalnya kan kalau motor sendiri itu Lagi ada pembangunan Jadi kalau pakai motor sendiri itu Biasanya tahu celahnya Tahu tenaganya Tahu remnya Kapan kayak gitu Beda dengan motor yang disediakan oleh kepolisian Tapi kita coba ya Ini pakai N-Max Ini pakai N-Max Lebih besar juga Oke Semoga aja berhasil Rekam Oke Stop Dan Sepertinya lebih percaya diri pakai motor sendiri guys Meskipun sulit ya Tapi sepertinya lebih percaya diri pakai motor sendiri gitu Karena tahu remnya seberapa Dan gasnya berapa Kayak gitu Soalnya kalau pakai motor dari kepolisian Gue sendiri harus menyesuaikan kayak gitu Oke kita ambil kiri Dan stop disini Kayak gitu guys Oke Oke kita coba sekali lagi ya Kita nanti stop di sebelah kanan Terus kalau tadi memang agak deg-degan ya Pakai motor dari kepolisian Soalnya agak berat juga gitu gasnya Oke tapi Pakai motor sendiri lebih enteng sih guys Oke Kita coba sekali lagi Oke jangan lupa guys Rem kanan Rem Stop dulu Start Ambil agak ke kiri Dan langsung ke kanan Ini motor gue lebih gedean ya Tuh Lebih enak pakai motor sendiri guys Oke rem Dan kita ambil kanan Dan stop Dan lulus deh Berhasil begitu guys Jadi Selesai untuk reviewnya Jadi sepertinya sih Memang kelihatannya mudah guys Tapi yang bikin gagal Itu gue pribadi ya Motornya itu memang agak Gimana ya Bukan pegangan kita gitu Kalau setiap hari kan misalnya kita dirumah pakai NMAG Pakai Beat yang Udah tau lah setelahnya Tapi kalau pindah motor Jadi kayak harus Kenalan dulu gitu Apalagi langsung diuji rintangan Mungkin itu kesulitannya Bagi para pemula gitu Oke guys Jangan lupa Comment Like dan juga subscribe channel ini Dan Gue mau ucapin terima kasih banyak Kepada Ibu Ibtu Santi Marintan Yang sudah memulaikan saya Mereview track ini Semoga dengan adanya track ini Kita bagi para pemula nih Saya juga termasuk pemula ya Bisa melakukan ujian praktek Dengan baik Oke gitu aja Dan jangan takut sih Oke thank you Kepolisian sekarang Gue mau nyobain Motor sendiri Kayak gitu Oke kita coba sekali lagi Kuncinya satu ya guys Kalian tenang Dan Jangan Gerugi Kemudian Kelebihan dari Slat Kemudian Kelebihan dari Track yang baru ini Atau circuit yang baru ini Adalah lebarnya 2,5 Lebar dari Si motor Kalau dulu itu Lebarnya hanya 1,5 Kayak gitu Jadi lebih Lebih oke lah Ya jadi Lurus Kemudian disana berhenti Kita dapet rintangan letter S Kemudian lurus lagi Disini ada Rembur-rembur rem Kita ngeram Terus biasanya sih Kalau pas lagi tes Disuruh ke kanan atau ke kiri Polisinya ngasih tau Kayak gitu Oke Oke kita coba Scale lagi Untuk Review tracknya Semoga aja nanti Dapet Tadi berapa menit ya Kita coba sekali lagi ya Seperti ini santai aja sih Gak usah buru-buru gitu Rem Disini ada Rem-rembur rem Dan kalian stop disini Turun kaki Nah disini Agak ke kiri ya guys Jangan ambil kanan Biar Lebih mudah gitu Nah set Santai Gak usah buru-buru Gak usah panik Mantap Oke Karena apa guys Kalau kayak gini tuh Kondisi jalan raya Di Indonesia tuh Ya harus bisa jago lah Nah rem Pelan-pelan Kalau polisi minta ke kiri-ke kiri Kalau ke kanan-ke kanan Kita ke kiri ya guys Gato Sep Berhasil Coba kita tes Agak cepat ya Oke Kira-kira berapa menit Yang tadi Kita coba agak lebih cepat Rem Stop Lanjut Kita ke kanan Rem Oke ke kanan Selesai Tadi Ternyata guys Tadi Setelah gue review Kenapa banyak yang gagal Menurut gue adalah Karena Kebiasaan Biasanya Saya pake motor ini Atau gue pake motor ini Dengan mudah Menyalip-nyalip Di jalan raya Itu dengan sangat mudah Karena udah tau Porsi Badan motornya Tenaganya bagaimana Remnya seberapa Dan juga gasnya berapa Yang harus ditekan Sedangkan kalau pake motor Kepolisian Karena kita gak biasa nih Pake motor itu Jadi ya Ya pasti agak grogi juga Ditambah Diliatin sama yang Sama-sama pembuatan SIM Kayak gitu Jadi Tadi Gue nanya Dan memang boleh Bawa motor sendiri Tinggal bilang Pak saya pake motor sendiri Boleh atau enggak Boleh Kayak gitu Jadi kalau kalian Mau tes Ujian praktek SIM Pake motor sendiri Itu boleh guys Datang aja ke Polresta Gedung Halang Bogor Ya kan Gitu Oke terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa like Dan komen Dan subscribe channel ini guys Thank you Terima kasih